selamat bertemu kembali teman-teman terima kasih atas dukungan anda pada saya dari ini saya akan bermain botangan dan borbusur di sungai dimana daerah hadiran sungai sinar matahari yang masuk tidak penuh sehingga sangat sedikit kayu yang bisa saya manfaatkan untuk bertangan seperti yang sahabat tonton saya memajat pohon dan mengambil cabang kayu dengan hal ini cabang kayu yang berada di atas lantai akan terhindar dari kelemaban sungai saya mengambil bagian dalam pelepah pohon palem yang telah lakuk untuk memelihara barak api friksi dari botangan cabang kayu saya potong berada di sungai membuat saya tenang pikiran saya menjadi damai banyak latihan ketampilan yang saya dapatkan di sungai saya mengambil bagian kayu yang lurus potongan spinel yang saya dapat sangat pendek tidak masalah kemudian saya cukur sampai menjadi lebih kecil agar saya mendapatkan putaran spinel yang lebih banyak berhasilan mendapatkan api friksi dari botangan yang berhasil yang lebih banyak yaitu dengan putaran spindel yang banyak yang disertai dengan ke kanan pada metode bos tangan mengambang Saya menekan bagian atas tongkat dengan pelepak tangan Kelepak tangan bagian atas Setelah pekerjaan saya ini selesai Saya akan membuat api menggunakan buah busur Kendala yang sering saya alami pada buah busur untuk membuat api juga sangat banyak Kendala tersebut membuat saya gagal Membuat api Tidak apa-apa Karena kegagalan adalah ibu keberhasilan Mempersiapkan diri sebelum anugerah dari alam sudah datang Tentu dengan ketampilan yang banyak Saya memastikan pinder bandel sudah siap Saya melunyutkan friksi bor tangan ini Terima kasih telah menonton! Setelah api friksi ini terbentuk Yang ditandai keluarnya asap dari debu friksi Saya menghentikan pengeboran Para api saya pindahkan ke dalam pinder bandel Saya tiup Setelah barang api membesar dan kuat Saya menambahkan potongan kayu kecil Lalu saya menambahkan potongan kayu yang lebih besar Dari hal ini Bortangan merupakan teknik awal Yaitu dogezekan putar untuk menghasilkan api Seperti yang telah teman-teman tonton Sederhana Bahkan ada teknik bor tangan Yang lebih sederhana Ketika saya tidak mempunyai alat Jadi kesimpulannya Bor busur merupakan evolusi dari bor tangan Bortangan berkembang tentunya karena situasi dan kondisi lingkungan Seperti kayu yang lembab dan keras Para pendahulu kita sangat cerit Dalam menciptakan hal ini Sehingga mereka mampu bertahan hidup di alam bebas Ketika bertahan memiliki bantalan Tali dan cabang yang bengkok Menyalakan api akan menjadi menyenangkan Kerjaan saya sudah selesai Sekarang saya akan membuat bor busur Saya memotong dahan kayu yang bengkok Saya hilangkan bagian yang tajam Saya membuat penyangkat tali Sudah selesai Panjangnya kira-kira 80 cm Saya mencari bahan yang bisa dijadikan tali Saya memotong kayu ini Saya mencari bahan yang bengkok Saya memotong dengan ukuran 1,5 meter Saya mengikis kulit luarnya Lalu saya mengupasnya Saya mencari bahan yang bengkok 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 Saya menghilangkan kambium kayunya Saya menghilangkan kambium kayunya Dan saya juga memelintirnya Agar kambium dari kulit kayu Menjadi berkurang Tali dari kulit kayu Tali dari kulit kayu Telah saya dapatkan Selanjutnya Saya akan membuat bantalan Berbahan dari batu sungai ini Saya mengumpulkan krikil kecil Saya memilih batu yang nyaman di tangan Saya akan membuat bantalan blok Saya menaruh pasir di atas bantalan batu Lalu saya pukul dengan batu yang lain Setelah ada cekung Pasir saya ganti dengan krikil yang kecil Saya terus memukul bantalan batu Agar menjadi lubang yang lebih dalam Saya menekan dan memutar Batu pemukul Tengah lubang cekungan sudah mulai dalam batu pemukul saya ganti dengan batu yang lebih berat saya berhati-hati agar bantalan tidak kecah selamat menikmati 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 saya potong kayu ini saya memotong lagi untuk palu saya membagi kayu ini menjadi dua bagian bagian pertama untuk papan api dan bagian kedua untuk spinal saya membelah dan mencukur kayu ini untuk spinal dengan spinal yang lebih besar dari bord tangan bord busur akan menghasilkan lebih banyak debu priksi memiliki debu priksi yang lebih banyak para api akan bertahan lebih lama merawat barah api pada kayu yang belum kering sempurna memerlukan kesabaran dan ketelitian agar barah api tidak padam tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati barang api dari friksi akan saya masukkan ke dalam lubang ini saya menyetel poros dengan bantalan spinal setinggi lutut saya kemudian saya mengikat tali pada ujung busur saya memutar tali saya mengodong serat kulit kayu yang keluar saya meliratkan tali pada spindle dengan satu putaran kemudian saya mengencangkan tali pada penyangga lalu saya mengikatnya gerakan busur dengan kemiringan dengan stabilitas dan kontrol ujung busur selalu berada di bawah tali dari ujung busur dan tali dari belakang busur tidak akan saling bergesekan tidak akan saling bergesekan dan tali akan bebas bergerak naik dan turun pastikan ujung busur pastikan ujung busur selalu di bawah dengan kemiringan atau sebaliknya seperti ini busur tetap pada posisi miring dengan hal ini spindle akan mudah berputar dan jika busur pada posisi datar seperti ini kurangnya kontrol tali akan saling bergesekan kadang tali bisa cepat putus dan tendaga akan cepat terkuras sekarang saya akan memotong spindle agar menjadi lebih pendek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedang menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya melilitkan tali lebih dari dua lilit dan saya menggerakkan busurnya dalam posisi datar selamat menikmati 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 kemudian saya menumpuk barang api gesekan dengan potongan-potongan kayu yang kecil-kecil saya tiup perlahan-lahan selamat menikmati selamat menikmati kayunya belum kering sempurna agak lebih lama terbakar setelah barang api semakin membesar saya menambahkan serutan kayu selamat menikmati saya menambahkan potongan kayu yang lebih besar dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya melanjutkan pekerjaan saya saya membakar biji timbul selamat menikmati 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 selamat menikmati